Oke guys, apa kabar kalian semuanya? Menurut pada mandi belum? Kalau gue sebelum, gue baru bangun tidur Karena begitu gue bangun tidur, itu langsung keingetan Anjir, gue hari ini banyak banget tugas kuliah yang belum kelar Nah, karena kuliah gue tuh kan online Jadi gue membutuhkan sebuah jaringan internet yang cukup bagus Stabil tentunya Dan di kosan gue itu Wifi-nya itu gak nyamik ke atas Karena kan kosan kamar gue tuh di lantai paling atas banget Sedangkan wifi-nya itu ada di lantai 1 Kos gue di lantai 3 Ya kan? Tinggi banget ya Nah, untuk memberikan solusi ya Makanya gue beli ini nih Ini adalah TP-Link Wifi Extender Kelihatan gak? Gimana sih? Gini ya Nah Jadi, gue beli ini Supaya wifi yang tadinya lemah Ya Yang gak nyamik ke kamar gue disini Nanti bisa nyebar lewat ini Nanti gue kasih tutorialnya Plus unboxing-nya Ya Nah guys, ini dia Wifi Extender-nya Kita langsung buka ya Nah, disini Seperti biasa nih Ada Gupan-gupan Dari TP-Link Ya Nih Nah Tuh terus Sini Ini dia alatnya Nih Ini kodenya TL-WA850RE Ya Pertama kita colokin dulu Sampai dia menyala Oke, sudah oke Kalian download dulu Aplikasi namanya TP-Link 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 lah Ini ya Nah, ini Di-download dulu Oke Jaringan gue kenceng Kok aman Ya Oke Tunggu sampai 100% Sampai selesai Ter-download Cepet ya Cepet dong Jaringannya ya Oke Tunggu dulu sebentar Nah Jadi daripada kalian Apa namanya Nongkrong-nongkrong Di McDonald Rebutan Wi-Fi Mendingan Kalau ada Wi-Fi di rumah Dan gak nyampe Mendingan pakai ini Ini selesai Open Nah Ini karena gue sebelumnya Kayaknya udah pernah bikin deh Jadi gue langsung aja ya Dan Lajin Kalau belum Ini Kalau belum Apa namanya Ini ya Bikin Create TP-Link ID Karena gue udah Nah Nah Kalau udah begini Kita Tinggal Tambahkan Device Pilih yang Range Extender Nah Ini sudah Dibastikan Powernya on ya Oke Terus Nah Kita cari Sumber Wi-Fi Yang Akan kita Extend ya Oke Connect Connect to device Jadi pastikan Ini Ini udah connect ya Sudah connect Pastikan kesini Connect Searching The extender Kasih aja nih 8 Ini yang Mau di Connect Oke Seru oke Masih Nama Wi-Fi Nah teman-teman Disini ini Prosesnya itu Ya Nggak lewat Nggak lebih dari 2 menit Tunggu aja Sebentar Sampai dia 100% Sampai Bener-bener Pairing Antara si Alat ini Sama Host Atau Wi-Fi Utama Yang Akan Kita Sambungkan Biar lebih Nyebar ya Wi-Fi Jadi Sinyalnya itu Yang tadinya Cuman Misalnya 5 meter Jadi Bisa Lebih Dari 10 meter Karena Bantuan dari Alat ini Biasanya Ini tuh Dipake-pake Sama Kantor Sama Apa ya Yang membutuhkan Internet Itu banyak Kayak Misalnya Warung Biar lebih Luas lagi Jangkauannya Gitu Ini udah hampir Selesai nih 100% Nah Ini Konfirmasi Kalau Sudah Oke Sinyalnya Dilanjut Terus Nah Ini Kita Coba Connect Ke Wi-Fi Extendernya Yang Tadi Kita Kasih Nama Seperti Di Zone Nah Oke Disini Kalian Pastikan Host Network Tersambung Kita Cek Disini Kita Masukkan Password Sandi Sandinya Sama Sama Sandi Yang Utama Oke Tunggu Konos Sebentar Oke Tuh Berhasil Yes Oke Guys Setting Sudah Selesai Sekarang Kita Coba Testing Ke Kamar Gue Apakah Sampai Enggak Wi-Fi Kita Masuk Ke Kamar And Welcome To My Room Tara Mohon Maaf Ya Bun Agak Berantakan Malum Ya Kosan Anak Muda Anak Bujang Oke Langsung Kita Tes Wi-Fi Tadi Namanya Spidey Zone Tuh Langsung Masuk Kita Coba Internet Kita Coba Nonton Netflix Teman Teman Kita Coba Nonton Hotel Transylvania Wah Wah Sampai 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 Kita Berhasil Teman Teman Tugas Kita Selesai Hari ini Kita Sudah Melakukan Misi Yang Sangat Luar Biasa Kita Sudah Menyambungkan Wi-Fi Yang tadinya Tidak Masuk Ke Kamar Sekarang Sudah Masuk Ke Kamar Dan Hari ini Gue Bisa Mengerjakan Tugas Dengan Baik Tanpa Ada Gangguan Internet Tanpa Gue Harus Nongkrong Nongkrong Di McDonald Dan Sejenisnya Oke Thank you Teman Teman Sudah Teman In Gue Setting Dan Unboxing Tepeling Sampai Ketemu Di Video Video Gue Selanjutnya